Penyebaran COVID-19 di beberapa sekolah di Kelungkung kian meluas. Hal ini pun membuat beberapa orang tua siswa mulai resah. Apalagi sudah ada dua sekolah di Kelungkung di mana aktivitas PTM-nya harus dihentikan sementara karena adanya penyebaran COVID-19 di sekolah. Seperti yang diungkapkan Iputu Mahendra Diputra, warga asal Kelurahan Semarapura, Kelot, Kelungkung, Bali. Secara umum, ia mengaku sangat resah penyebaran COVID-19 yang mulai marak ditemukan di Kelungkung. Ia pun heran karena PTM sudah beberapa bulan dilaksanakan, namun baru kali ini terjadi penyebaran COVID-19 di sekolah. Mahendra bahkan mengatakan masyarakat sudah jenuh dengan masalah COVID-19. Dirinya pun berharap persoalan COVID-19 tidak terlampau dibesar-besarkan lagi. Apalagi siswa sudah divaksinasi COVID-19, demikian halnya para orang tua yang juga sudah divaksinasi dosis ketiga. Dirinya pun berharap jika ada siswa yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau demap cukup istirahat dan isolasi. Ia khawatir jika persoalan ini terus dibesar-besarkan, tidak menutup kemungkinan siswa kembali belajar daring secara penuh, dan aktivitas masyarakat secara umum kembali terganggu jika ada perubahan status ke level 4. Diberitakan sebelumnya penyebaran COVID-19 semakin marak di sejumlah sekolah di Kelungkung. Seperti di SMP N2 Semarapura, SMP 3 Dawan, dan SMP N3 Semarapura, di mana PTM di sekolah tersebut harus dihentikan sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!